Intro Eh dude, di saat gue buat konten kemarin dimana gue bahas soal fans wanita yang suka F1 karena pembalapnya good looking dan yang sebenernya gak perlu dibahas juga sih tapi harus gue mention sedikit karena saking rame nya eh muncul lagi nih statement yang jauh berbeda tapi sama nyeselinnya yaitu regulasi sebelum 2022 yang berarti 2018-2021 dicap sebagai regulasi terbaik F1 dan jauh lebih baik dibandingkan regulasi 2022 hmm ini sih emang perlu dibahas lah ya dan kayaknya gak usah bahasa-bahasa ya jadi langsung aja gue pengen bahas mengenai regulasi 2018-2021 dan perbandingannya dengan regulasi yang sekarang ada 3 aspek yang bakal gue bahas disini yaitu tampilan, close racing, ya berarti kalau aksi on track apakah se close dan semenarik itu dan ya jumlah overtaking juga dan competitive grade nya kalau soal tech dan lain-lain gue gak terlalu bahas tapi bakal mention sedikit aja di bagian tampilan nanti jadi gini, kenapa gue buat video ini? karena gue rada kesel aja sama orang-orang di X khususnya ya ya lagi-lagi X, ini platform yang pernah damai emang yang selalu bilang, gue kangen era regulasi sebelum 2022 mobilnya lebih keren demi menciptakan close racing ah bosenlah meregulasi sekarang dalam mobilnya jelek-jelek, penuh dengan carbon fiber, gak ada persaingannya seru kalau soal carbon fiber itu gue setuju sih sebenarnya apalagi Alvin, dalam mobil jelek, poin gak ada, yang ada cuman hujatan apa ini? hidup macam apa ini? mobil kenceng gak ada, poin juga gak ada betulnya coba cek video itu di Youtubenya Over Under ya oke lanjut, beberapa pernyataan-pernyataan tersebut bikin gue kesel karena ada beberapa yang gak bener dan gak sesuai fakta nah seperti yang gue bilang tadi, kita akan coba lihat dari aspek-aspek yang gue sebut tadi kita mulai dari tampilan dulu dari tampilan, mobil regulasi sebelumnya ini bisa dibilang monster dan gue setuju yang bilang mobil ini cakep lah dan menggambarkan F1 yang sesungguhnya arrow-nya begitu kompleks, downforce-nya begitu besar membuat mobil ini dicap sebagai pemecah rekor lap time ya nah kalau kalian melihat onboard atau footage mengenai mobil ini apalagi saat low view run, bedan bener-bener memakan tinggungan-tinggungan sirkit manapun cuy apalagi track yang penuh high speed corner kayak Bugjelo, Saudi Arabia, dan ya masih banyak lagi lah kayak satisfying aja gitu ngeliatnya dan menunjukkan betapa agresifnya emang mobil regulasi ini cocok lah ya monster F1 agresif sedangkan mobil regulasi sekarang, ya tentunya lebih pelan dari regulasi sebelumnya dan kalau dari tampilan sebenarnya oke-oke aja kata gue, tapi masih mendingan yang sebelumnya ya plusnya kalau yang sekarang, yalah pelek bannya ya gue tau gak semua orang demen ini tapi gue suka aja sama pelek-pelek regulasi disini ya kayak menambah keunikan sendiri aja gitu dibandingkan regulasi lainnya minusnya kalau dari gue ya, dan ini dari awal regulasi sampai sekarang gue emang masih gak demen ya yaitu rear wingnya bener-bener gak demen gue sama rear wingnya sumpah ya kayak gimana gitu, aneh aja gitu kan dan disaat gue mikirinnya aneh, tibalah F2 dengan rear wing jembatannya mereka yang mereka pake sekarang kalau dari tampilan mah ya, sebenernya preference aja ya ada yang lebih demen regulasi sebelumnya, ada yang lebih demen regulasi yang sekarang jadi untuk tampilan, gue gak menyalahkan orang demen yang mana karena ini preference aja, jadi ya terserah mereka lah mau suka yang mana sekarang kita ke aspek kedua close racing atau ya aksi-aksi on tracknya disinilah regulasi sebelumnya harus kita kritik habis-habisan karena mobil mereka tuh emang gak hard tampan ya kan tampilannya tapi sama sekali gak menciptakan close racing gak bener-bener seseru orang-orang X bilang itu oke lah, sesekali ada serunya tapi gak setiap kali dan kebanyakan ya cuman melihat 20 mobil san modri aja kadang mereka lupa kali ya, dulu di regulasi itu banyak pembalap yang selalu ngeluh gak bisa nyali pembalap di depannya karena dirty air yang begitu barbar udah diubah sedikit, regulasinya kayak front wing empate yang lebih sederhana di 2019 saat itu ini ya bekerja sedikit tapi gak begitu efektif lah nyali tuh masih susah banget cuy kalau regulasi sekarang, yang katanya dikatakan bakal menciptakan close racing ya sebenernya bekerja dengan baik sih di awal-awal di awal-awal 2022 lalu tibalah TD39 dan aksi salib-menyalib jadi lebih sedikit yang dimana alesannya nanti kita bahas di aspek ketiga tapi kita bisa lihat kok kalau jumlah overtake dengan regulasi ini lebih banyak dibandingkan regulasi sebelumnya ada beberapa yang lebih dikit tapi mayoritas itu lebih banyak jadi untuk close racing gue jujur-jujuran aja gak setuju kalau regulasi sebelumnya itu lebih menampilkan close racing mereka ini lupa apa ya gap dari pemenang ke pitu dan seterusnya aja udah jauh-jauh dan misa-misa semua kayak pertemanan dari SD ketika kuliah atau kerja nanti nah aspek ketiga ini grade kompetitifnya dimana rada sama dikit lah sama close racingnya aspeknya ya di regulasi sebelumnya 2018 sempet lah ada title fight sebelum step dan Ferrari ngebotol tentunya tapi setelah itu ya dominasi Mercedes sama Lewis aja sih dan kalau ngomongin grade kompetitif ya gue selalu ngecap itu terdapat 4 atau 5 atau bahkan 6 tim yang bisa mengacak-ngacak papan atas tapi di 2018 sampai 2019 itu top 3 tim doang yang bener-bener menguasai papan atas sisanya yang meramaikan papan tengah sama bawah aja itu mah yang kompetitif berarti cuma 3 tim doang sisa 7 tim lainnya mah ibarat nonton terserah mudri doang sape-sape ya ada title gue inget banget yang buat F1.5 karena top 3 tim tuh saking jauhnya di atas dibandingkan tim lain di 2020 itu Ferrari terjun bebas ke belakang aja yang buat tim di bawahnya naik dan membuat seolah-olah makin kompetitif gridnya padahal mah nyatanya masih di papan tengah juga ya bagus emang cuman kita harus berterima kasih ke Ferrari juga itu realitanya ya yang bener-bener kompetitif di papan atas di musim itu cuman 2 doang Mercedes dan Red maksudnya Max Verstappen karena seat kedua Red Bull itu juga ikut-ikutan terjun ke bawah musim 2021 lah baru gridnya kompetitif ya masih merisi sama Red Bull di atas cuman berapa tim di bawahnya yang berapa kali secara pace tuh bisa menyamai kedua tim itu kayak McLaren dan Ferrari contohnya kalau regulasi baru ya untuk musim pertama emang sama top 3 tim doang kompetitif tapi yang gue demennya itu walaupun top 3 tim itu masih kompetitif di 2023 ya mungkin turun sedikit doang lah ya tim kayak Aston sama McLaren mampu mendekat ke mereka dengan development mereka sendiri bukan karena 1 atau 2 tim papan atas itu nyungsep kayak Ferrari 2020 jadi gridnya itu semakin kompetitif hmm apaan orang Max dan Red Bull kasihkan di depan gitu kompetitif dari mananya ya kan nah sebenarnya alasan kenapa statement ini muncul ya karena dominasi Red Bull dan Max ini membuat suara olah regulasi ini gagal dari segi close racing dan competitive grid tapi coba kalian lihat dari sisi lain dan anggap aja Max tuh gak ada lah sesekali gitu kan dan kompetitif loh grid ini gitu loh dan kalau ngomongin soal aksi salib menyalib dan close racing itu juga banyak di belakang hanya aja Max dan Red Bull asik sendiri aja dan di musim kedua regulasi ini aja kita bisa lihat banyak sekali podium sitter berbeda dalam satu musim regulasi sebelumnya itu butuh musim ketiga untuk bisa mencapai hal itu atau musim keempat kalau kalian mau nambahin 2017 juga itu pun terbantu menyungsepe Ferrari sama kursi kedua Red Bull kesimpulannya yalah setiap regulasi itu ada plus minusnya gak bisa lu ngomong regulasi ini lebih mendingan dari yang itu padahal kenyataannya ya gak begitu juga ya penting ya enjoy aja lah apapun regulasinya lagi pula ini juga salah satu serunya F1 ketika ada regulasi baru apalagi yang besar ya ada tim yang bakal untung dan gak untung sehingga era pun akan berubah dan dominasi itu juga mungkin antara hilang atau berubah ke tim lain gak usah ngehit regulasi tertentu karena dominasi yang terjadi di regulasi tersebut karena inget dominasi itu gak akan berjalan selamanya dan pasti akan berganti kita lihat aja lah apakah musim ini atau depan kita bakal lihat title fight karena kekurangan dari regulasi sekarang ya kita belum ada title fight yang bener-bener sampai akhir kayak 2021 sebenernya bisa aja di 2022 kalau bukan karena curiga nih gue sama orang-orang yang bilang regulasi sebelumnya itu lebih baik dan ada yang ngecap itu sebagai regulasi gold ada dua kemungkinan nih orang-orang yang ngomong kayak gitu tuh bisa jadi dia cult LH44 karena lu bisa emang dominasi daerah itu atau emang dia demen aja sama regulasi sebelumnya itu lucu emang fans fans F1 ya biasanya nge-cult pembalap ini malah nge-cult regulasi oke lah sekian video kali ini tapi kalau gue ada salah-salah di video ini ya mohon maaf ya dan bisa diperbaiki atau diperjelas di kolom komentar karena video kayak gini emang gak ada bener salahnya karena opini gak ada ya bener atau salah tergantung mindset masing-masing aja tapi kalau ada beberapa fakta yang gue sebut tadi salah bisa diperbaiki oke jangan lupa like, subscribe, dan share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi dari kalian semua tau ketika gue upload video baru jangan lupa juga untuk follow instagram gue oke gue udah lelah seperti biasa videonya akan ditutup oleh I'm Emma Watson, thank you for watching let me up, let me up let me up, let me up